Halo, hai, selamat datang di karya cerita kita, beragam cerita untuk kita semua. Kenalin aku Sabila dan aku Ridis. Dalam video kali ini kita berdua akan membahas tentang konsep wisuda SMK Muhammadiyah Lumajang Aketan 4. Selamat datang di malam pelepasan kelas 12 SMK Muhammadiyah Lumajang 2018. Dengan tema Sang Tauladan, Generasi Penerut Masa Depan. Saya, Adi Purnomo, akan mengarahkan acara ini langsung dari Gedung Ketenian Dr. Sujono Kabupaten Lumajang. And have a good time. All talent stand by. All crew, stand by. Audio, stand by. SF, stand by. Lightning, stand by. In five, four, three, two, one. Oke, kita bahas dulu soal pembukaan yang tadi. Jadi, mungkin teman-teman yang baca di komen, itu banyak banget yang tahu kalau opening ini, kita itu terinspirasi dari ICA ya. Indonesian Choice Award di Net TV. Untuk tema yang kita angkat pada acara kali ini, yaitu adalah keteladanan seorang guru. Nah, di sini kita terinspirasi dari salah satu guru, yaitu, kita sebut aja namanya ya, namanya yaitu Pak Sultan. Jadi, Pak Sultan ini salah satu tokoh guru yang sangat menginspirasi bagi siswa SMK Muhammadiyah Lumajan. Mungkin juga salah satu guru yang punya kedekatan dengan angkatan empat ya, yang sudah saat itu. Temanya juga, konsep awalnya itu sebenarnya dari Bapak Ibu Guru. Jadi, untuk tim dari siswanya itu hanya merealisasikan gitu konsep dari Bapak Ibu Guru. Lanjut aja, lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Konsep sama tim dari siswa, Jajinta ya kalau nggak salah. Jajinta ya. Jadi, Jajinta yang mengkonsep tarian untuk pembukaan. Ini bukan hanya tarian, juga ada yang menyanyikan, yaitu dinyanyikan oleh Zavin dan Diana. Jadi, kolaborasi antara tarian juga musik, nyanyian. Hampir seluruhnya itu di-planning oleh tim dari siswa seperti tadi, tariannya, kemudian musik performance, kemudian nanti juga ada dramanya. Nah, uniknya di konsep wisuda ini tidak ada MC. Jadi, semua acara, rangkaian acara itu berjalan mengikuti alur dramanya gitu ya. Jadi, dramanya itu yang nyambung terus. Terus mulai dari dubbing, peran, drama, kemudian langsung menyanyikan lagu, kemudian drama lagi, terus sambutan, seperti itu. Ya, jadi MC-nya itu ya? Dari dramanya itu ya? Dari dramanya itu. Uniknya di situ. Sebenarnya, konsep ini itu dirancang, direncanakan dengan waktu yang cukup panjang. Jadi, ini tahun 2018. Dan perencanaannya itu dimulai pada bulan November 2017. Seperti itu. Sekitar 8 bulan. 8 bulan proses mulai dari pembentukan panitia, kemudian pemilihan talent, terus latihan, latihan juga itu kita panas-panasan. Karena tidak ada tempat yang luas ya. Kalau sekarang di SMK ada aula yang luas bisa digunakan untuk latihan. Dulu belum ada kita pakai lapangan, murni lapangan. Seperti itu, teman-teman. Waktu itu memakai aplikasi virtual DJ. Nah, virtual DJ ini kita bisa memplay dua musik secara bersamaan. Untuk musiknya sendiri, kita tidak kita jadikan satu. Mulai awal acara sampai akhir acara. Tapi kita cut per scene. Setiap scene di cut, kemudian prologue, kemudian sambutan. Itu kita cut-cut semua. Jadi, kita juga bisa menyesuaikan antara musik dan juga peran dari petugas acara pada saat itu. Jadi, sinkron ya. Juga tidak keburu-buru, juga tidak takut terlambat pemplay-nya itu. Mungkin sekian dulu yang bisa kita jelaskan di video ini. Kalau teman-teman ada yang belum jelas soal konsep wisuda ini, mungkin teman-teman juga ingin memakai konsep ini di sekolah teman-teman, teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas bareng-bareng lagi ya, Kak. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye. 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 Terima kasih.